Shalom Aleyhim, Bishem Yiswah Hamasyah, Salam Sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS Kali ini kita akan membahas sebuah tema Tema ini pertanyaan dari mu'alaf Ya begini temanya Wajah Yesus dari masa ke masa Wajah Yesus dari masa ke masa Saudara tahu wajah Yesus seperti apa Itu pak gondrong pak Gondrong, berkumis, berjenggot Ya wajah-wajah Yahudi Apakah Yesus masih berwajah seperti itu Enggak sih pak Lah kenapa kamu masih pajang wajah Yesus itu Pakai makotaduri, gondrong Ayo Anda yang masih begitu Menghina dong pak Menghina Yesus Tak kasih tahu ya Wajah Yesus dari masa ke masa Mu'alaf ini paling demen Paling seneng Kalau mengolok-olok wajah Yesus Sampai wajah Yesus dibikin pakai peci Ya Kadang dibikin negro Pakai peci Ya Pakai baju koko Ya Pernah lihat Yesus pakai peci Lalu pakai baju koko Pernah lihat Wajah Yesus Ya Dari masa ke masa Kita bicara wajah Yesus Yang sudah berlalu Sama wajah Yesus hari ini Ya Kita bagi dua Wajah Yesus yang sudah berlalu Sama wajah Yesus hari ini sampai nanti Ya Wajah Yesus yang sudah berlalu Satu waktu bayi Waktu bayi itu wajah Yesus Wajah laki-laki Yahudi Kulitnya putih Hidungnya mancung Rambutnya hitam Punya titit Lukas 2 ayat 7 Lahirlah seorang anak laki-laki Ibunya orang Yahudi Jadi Ya Yesus ini laki-laki Yahudi Laki-laki Yahudi yang kayak gitu Bukan negro Bukan Bukan kulit hitam Rambut keriting Bukan Laki-laki Yahudi Lukas 2 ayat 7 Anaknya yang sulung Anaknya sulung Maria Kan Maria Yahudi Laki-laki Yahudi Kulitnya tentu saja putih Hidungnya mancung Rambutnya hitam Dan punya titit Jangan lupa Tititnya nanti disunat Sekarang itu wajah Yesus bayi Itu masih ada enggak wajah Yesus bayi Udah enggak ada Udah berlalu Nomor dua Yesus remaja Sampai dewasa 29 tahun Jadi tukang kayu Markus 6 ayat 3 Tidak belajar agama Yohanes 5 ayat 17 Saudara harus tahu ya Yesus itu tidak belajar agama Tapi dia belajar baca tulis Lukas 4 ayat 17 Sebab Yesus bisa tulis ya Layaknya Yahudi remaja Sampai dewasa Bercambang Berjenggot Tapi tidak berambut Gondrong Sebab melanggar 1 Korintus 11 Ayat 4 Jadi Yesus itu Tidak berambut Gondrong Karena Yesus memberi hikmat Juga ke Paulus Untuk nulis Laki-laki itu Tidak pakai tudung Kepala Tudung kepala Itu rambut yang gondrong Jadi Yesus pasti tidak gondrong Ada kumis Ada jenggot Betul Kemudian Jadi tukang kayu Kira-kira ya Tukang kayu kan Kerja pekerja keras ya Kurang lebih Rada kurus-kurus Gitu lah ya Tubuhnya pasti kurus Tidak Gemuk sekali Tidak Tidak belajar agama Tapi bisa baca tulis Kemungkinan Ikut sekolah biasa Tapi tidak sekolah agama Kenapa begitu? Sebab Ajaranku Berasal dari Yang mengutus ya Oke Kemudian Nomor Jadi Gambar Yesus Negro itu Huak ya Huak Nomor tiga Saat dia melayani Umur 30 sampai 33 tahun Lukas 3 ayat 23 Mulai melayani umur 30 Itu sebagai laki-laki Dewasa Yahudi Pakai jubah Matius 9 ayat 20 Ada yang nyentuh jubahnya itu Pakai kasut Yohanes 1 ayat 27 Kasut itu sendal Kas Yahudi sana lah ya Kemudian Bercambang Berjenggot Tapi tidak gondrong Lukisan Yesus gondrong Adalah huak Dan ini semua Sudah berlalu Wajah Yesus yang beginian Sudah berlalu Yang keempat Ketika disalip Sampai bangkit Sama dengan Wajah Yesus Saat melayani Umur 33 tahun Ketika bangkit Ada bekas luka Ya Ada bekas paku Lalu oleh orang-orang Apa Wanes Pentakostal Disebut Yehova Lihat paku Lihat tangan Dari mana ayatnya Pak Ngarang Jadi Pentakostal Yehova Yang ngakunya Alah Esa Alah Esa Wanes Pentakostal Itu ngarang Yehova itu Artinya Lihat paku Lihat tangan Dari mana itu Pak Ngarang Jadi ketika Yesus bangkit Ada bekas paku Ada bekas luka Di lambungnya Lukas 20 Ayat 25 Ini semua Sudah berlalu Dari Yesus Sampai kondisi Bangkit Itu sudah Berlalu Jadi anda Nggak bisa Dapat lagi Sekarang Gambar Yesus Wajah Yesus Yang gondrong Kata anda Kan gondrong Yang berkumis Udah Nggak Nggak ada Ya Itu semua Waktu manusia itu Sudah berlalu Mari kita lihat Wajah Yesus Sekarang Perhatikan Wajah Yesus Sekarang Kalau anda Bisa ngelukis Tak kasih 5 M Kalau anda bisa ngelukis Begini wajah Yesus sekarang Yesus tubuh Kenaikan ke surga Wahyu 1 Ayat 13 Sampai 16 Rambutnya putih Mata Memakai jubah panjang Memakai ikat pinggang Dari emas Matanya Bagekan Nyala api Kakinya Tembaga Membara Suaranya Seperti Desau Airbah Wajahnya Seperti Terik matahari Siapa bisa Gambar 5 M Gak bisa Pak Lah iya Terus Kalian para mu'alaf Gujat-gujat Yesus melulu Yesus rambutnya Gondrong Malah ditambah-tambahin Pakai peci Tak kasih tahu Yesus sekarang Adalah Saya ulang Wahyu 1 Ayat 13 Sampai 16 Rambutnya putih Mata Jubahnya Panjang Ikatnya Ikat pinggang Dari emas Matanya Bagekan Nyala api Kakinya Seperti Tembaga Yang Membara Suaranya Seperti Desau Airbah Wajahnya Seperti Terik matahari Mustahil Kamu bisa Gambar Jadi Kalau kita Masih Majang Yesus Yang pakai Mahkota Duri Anda Menghujat Yesus Buang Itu gambar-gambar Itu Yesus Gak kayak Gitu Sekarang Gambar-gambar Yang kalian simpan Itu Sudah Berlalu Kalau mau Tahu Yesus Seperti apa Sekarang Baca Wahyu 1 Ayat 13 Sampai 16 Nomor Selanjutnya Yesus Allah Di tata Surga Tidak Tergambarkan Tidak Bisa Ter-description Ande Termain Tidak Bisa Dideskripsikan Wahyu 4 Ayat 3 Tidak Bisa Digambarkan Mana Kepala Mana Wajah Mana Tangan Mana Badan Mana Kaki Dia hanya Disebutkan Kondisinya Seperti Permata Ya Space Gitu-gitu Tidak Bisa Dideskripsikan Hayat Yesus Sekarang Di surga Tidak Bisa Dideskripsikan Tidak Bisa Digambarkan Demikian Pula Yesus Tubuh Kenaikan Di surga Juga Tidak Bisa Digambarkan Jadi Para Mu'alaf Yang kerjaannya Cuman Maki-maki Atau Mengolok-olok Wajah Yesus Tak Kasih Tahu Anda Ilmunya Cetek Tanya Kesini Wajah Yesus Seperti Apa Pak Belita Htd Lalu Tepuk Jidat Astagfirullah Kita Kita Tidak Tidak Bisa Gambar Malu Kita Ngolok-olok Yesus Katanya Yesus Pakai Mahkut Taduri Itu Sudah Berlalu Malu Astagfirullah Ternyata Kita Tidak Bisa Gambar Yesus Tidak Bisa Itu Baru Tubuh Kenaikan Yang Matanya Seperti Nyala Api Wajahnya Seperti Terik Matahari Suaranya Seperti Deso Airba Keluar Sebilah Mata Pedang Bermata Dua Bisa Gambar Kayak Gitu Enggak Kakinya Seperti Tembaga Membarah Bisa Gambar Enggak Itu Baru Tubuh Kenaikan Apalagi Setelah Di Sorga Enggak Bisa Gilang Gemilang Seperti Permata Yaspes Pelangi Melingkupi Bisa Gambar Kagak Malu Mualaf Malu Mestinya Malu Makanya Tanyanya Kesini Para Mu'alaf Jangan Cuman Mengolok Yesus Yesus Mu Itu Pakai Mahkota Duri Disalip Cuman Pakai Celana Kolor Katanya Kamu bisa Gambar Yesus Sekarang Enggak Sebagai Allah Di Surga Tidak 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 Akan Bisa Dan Itu Malu Malu Anda Malu Malu Tanya Kok Begitu Mengolok Kok Begitu Itu Menunjukkan Bahwa Para Mu'alaf Ilmunya Cetek Mesti Mesti Tau Yesus Sekarang Apa Allah Disurga Nah Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi Harus Keberagaman Wajib Disyukuri Bersahabat Dengan Beda Iman Itu Bisa Kalau Dalam Kehidupan Sehari Hari Kita Mendapati Kenyataan Loh Kok Keimanan Kita Beda Ya Tidak Apa Toh Kita Bisa Hidup Bersama Sama Ayo Saling Menghargai Saling Menghurbati Jangan Hujat Jangan Caci Maki Kita Indonesia Kita Pancasila Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu Satunya Allah Yang Benar Allah Segala Masa Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama Lamanya Tetap Bersama Saya Pendeta Henry Tandianta MPS Haleluya Amin